Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gimana kabar kalian semoga baik-baik aja ya Jadi gua hari ini ada gede di Grand wisata ya di sebelah tepatnya ini di kolom renang ya dan gue ingin membahas ini motor ini ya untuk kelebihan dan kekurangan yang sangat terlihat ya di luar ya kalau kelebihan dan kekurangan pemakaian motor ini gue udah review sekarang gue ingin membahas kelebihan dan kekurangan yang terlihat ya yang terlihat Oke oke yang pertama Nah kalian bisa kelihatan ya di sini ada baut ada baut putih ada baut putih jadi yang pertama yaitu baut yang sangat kelihatan ya di sini ya ya gue ingin ini ya eh perbedaan di Honda mayamaha itu kalau Yamaha itu baut-bautnya itu sangat kelihatan gitu dia kayak terlihat dari luar beda kalau ke Honda kalau ada itu sangat-sangat disembunyikan gitu misalnya kayak ini contohnya ini dia bisa banget disembunyikan di dalam sini atau enggak warna hitam Nah kalau Yamaha kita lihat bautnya di sini saat nih yang sangat kelihatan nih Kenapa harus putih itu ya mungkin buat variasi kali ya putih kelihatan kelihatan nih kelihatan ya kelihatan ya 1234 ini apa nih ini item nih ini aja dia udah bagus nih hitam kenapa tapi yang ini putih ya ini putih 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 gitu ya mungkin biar kelihatan apa namanya ya kelihatan variasinya inilah kayak ada putih-putih metalik gitu ya ini kedua yang kedua ini di shockbreaker ya untuk shockbreaker yang sangat monoton ya bentukannya gini bentukannya ya ini ini kayak bikin bosan gitu lihatnya terus gini ya mungkin ini kalau ada dana lebih bisa diganti kalian ini kalau gue rasa ini shockbreakernya ini enggak enggak terlalu keras juga ya tapi gampuk juga ya namanya motor sporty ya modelnya sporty ya seperti ini jadinya nah terus yang ketiga untuk yang ketiga itu kekurangan yang tersangat terlihat di tromol ya di ban belakang itu yang sangat terlihat tuh yang sangat terlihat remnya belum cakram tapi masih tromol dan walaupun tromol ya pasti ada kelebihannya juga disini ini bisa ngunci ya terus yang keempat ada di footstep di footstep ini ya ini kenapa gitu footstepnya itu enggak dibikin rapat jadi footstep kalian bisa lihat ya footstep itu agak renggang gitu ya nah kelihatan dari sini kelihatan dari sini tuh renggang itu kayak kurang rapih gitu enggak enak dilihatnya ya Nah dari sini kelihatan renggang gitu kayak kayak orang kalau baru ngeliat aerox ini orang lihat ini orang kok enggak ditutup gitu footstep nggak rapat banget sih jadi harus akan biasa rapat lah ya sampai sini ke dalam ini masih ada kerenggangan satu satu jari gitu ya itulah ya ya walaupun ada ada kekurang pasti ada kelebihan yang terlihat yang sangat mencolok ya yang kelebihan yang terlihat ini desain yang sangat sporty ya ya pertama desainnya sangat sporty 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 banget ya nih ya lihat depan belakang banyak gambut banget ya banyak gambut depan belakang ya tuh Oh ya yang tadi lagi kekurangan kan masih ada kekurangan sangat terlihat kenapa yang renggang ya kenapa tegak renggang ya harga renggang ke kanan ini pernah gue bahas di video sebelumnya dan ini bikin kenapa gue lecet ya kena Hai kena motor orang ya lanjut yang kelebihannya tadi di desain di desain yang sangat sporty ya terus ini enak nih dilihatnya nih tebal gitu gambut nih disininya terus di lampu LED-nya yang keren yang lampu LED yang sangat-sangat luah mantep ya sini terus diputus di sini dilanjut lagi ya ya Hai terus lampu belakangnya juga stoplame juga sangat minimalis ya agak kecil daripada yang sebelumnya Hai itu yang sangat terlihat ya kelebihan dan kekurangan yang terlihat di motor Aerox ini apalagi ya ya ini untuk warna-warna warna-warna yang sangat berani gitu untuk untuk Yamaha Aerox ini gua sangat apa ya sangat mengapresiasi banget Yamaha ini sangat kasih dua jempol lah Yamaha berani banget untuk mengeluarkan warna-warna yang yang sangat mencolok yang berani gitu lah jadi warnanya enggak monoton warnanya itu di sini ada warna sayang silver terus ada warna biru kuning ya terus sudah warna pelagi tuh warna-warna yang kombinasinya luar biasa bersama velg-velgnya gitu yang warnanya itu loh kayak gini kan sayang 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 ya terus-terus apalagi ya itu aja ya nanti kalian tambahin aja kelebihan dan kekurangan yang sangat terlihat di motor ini oke lah ya nanti kita lanjutin lagi video selanjutnya gua ingin membahas ini ya masalah Indrayan ya Indrayan di 2023 apakah masih apakah masih diberlakukan gitu gua ada yang nyapa oke sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati